Sobat-sobatnya ada salah satu kawan kita yang bertanya nih Pak, boleh tayangkan contoh undangan PPG di SIMPKB? Nah, disini nanti teman-teman harus mengetahui bahwasannya Entah itu baik itu guru PNS, kemudian P3K, non-AS, dan baik di seluruh negeri maupun juga swasta Harus bersiap untuk nantinya mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2024 Yang mana kuota di tahun ini cukup besar, yaitu ada 576.961 ya Nah, tentunya disini nanti kita bersama-sama menantikan untuk pemanggilan peserta PPG dalam jabatan tahun 2024 Pada video ini saya akan berbagi contoh undangan PPG dalam jabatan 2024 di SIMPKB Tentunya teman-teman juga harus mengetahui apakah langkah selanjutnya Guru PNS, P3K, GTI, dan juga Guru Hunorer yang menjadi sasaran PPG dalam jabatan 2024 Kira-kira bagaimanakah contohnya dan langkah selanjutnya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah, semuanya sebelum kita melanjutkan ke contoh undangannya Yang teman-teman nanti harus bersiap dan juga langkah berikutnya apa Maka disini saya kembali menyajikan yaitu untuk update informasi terkait tentang rancangan PPG dalam jabatan 2024 Ini nanti akan terbagi ke dalam dua jalur ya Yaitu jalur khusus itu bagi teman-teman yang peserta pendidikan guru penggerak dan juga XPLPG Maka disini nanti teman-teman bisa langsung ke UKMPPG Yang meliputi UKIN dan juga OP Yang mana disini dari proses kegiatan ini sudah diakui itu Yaitu selama 36 SKS Kemudian untuk teman-teman yang peserta leguler Artinya teman-teman yang tidak guru penggerak dan juga tidak XPLPG Maka disini nanti mengikuti pembelajaran ya Yang mana disini nanti akan ada juga pembelajaran mandiri Yang mana untuk durasinya nanti bisa dicapai dalam waktu satu jam Dan nanti menggunakan platform Merdeka Mengajar atau PMM Jadi teman-teman sangat beruntung sekali bagi kalian yang sangat aktif ya di PMM Kemudian terkait tentang penyelesaian dari guru yang belum sertifikasi Disini sudah diproyeksikan dari Kementerian Restek Bahwasannya disini nanti untuk proses sertifikasi Akan diselesaikan dalam waktu 3 tahun ke depan Yaitu di tahun 2024 nanti ada 550.000 guru Kemudian 550.000 guru di tahun 2025 Sedangkan sisanya nanti akan tumpas di tahun 2026 teman-teman Nah tentunya disini nanti memiliki kabar gembira Yang mana kalau misalkan di tahun-tahun sebelumnya Untuk kuota PPG dalam jabatan itu Tidak lebih dari 70.000an ya Jadi kalau barangkan saya dulu itu sekitar ada 38.000 Kemudian meningkat menjadi 45.000 Kemudian disini nanti akan menjadi 550.000 untuk satu tahunnya Kemudian kalau misalkan kita melihat Untuk alur progres proses dari pendidikan profesi guru Atau PPG dalam jabatan Itu adalah biasanya seperti ini Yaitu dari awal itu adalah registrasi ya Registrasi dan juga verifikasi peserta Setelah itu nanti seleksi administrasi Kemudian verifikasi dan juga validasi Kemudian seleksi akademik Kemudian pengumuman hasil seleksi akademik Sampai nanti kita terpanggil Konfirmasi kesediaan Penatapan peserta Kemudian sampai kita ikut UKMPPG Ini adalah untuk progresnya Namun kabar gembira untuk di tahun ini Bahwasannya seperti yang kita ketahui Kalau misalkan kita lihat ya Untuk alur PPG dalam jabatan tahun 2024 Disini tidak ada seleksi akademik Jadi di tahun ini nanti tidak ada seleksi akademik Nanti untuk progresnya Yang mana untuk menjadi fokus utama Dan pertama Kandidat peserta PPG dalam jabatan 2024 Ini nanti untuk teman-teman Yang sudah lulus seleksi administrasi Dan telah mengikuti seleksi akademik Namun tidak menutup kemungkinan Teman-teman yang belum lulus seleksi administrasi Atau juga peserta baru Yang belum pernah ikut melakukan pendaftaran Sama sekalipun Ini nanti akan disini Yaitu mengikuti progres proses rekrutmen Mulai dari tahap pertama Yang mana untuk tahap pertama rekrutmen Ini nanti dimulai dari pemutahkiran data guru Jadi teman-teman nanti Ini nanti dalam waktu dekat Akan diadakan yaitu pemutahkiran data guru Dalam jabatan secara masif Artinya secara masif itu seperti apa? Secara masif itu adalah secara besar-besaran ya Artinya seluruhnya nanti diminta untuk Melakukan pemutahkiran data guru ya Sebagai penentu nanti kita itu terundang atau tidak Nah jadi untuk terundang atau tidaknya Itu nanti ada disini ya Yaitu di seleksi administrasi Jadi dari hasil pemutahkiran data Nanti akan di plotting tuh Siapa saja yang memulai syarat dan juga tidak Maka yang memulai syarat nanti akan mendapatkan undangan Untuk mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2024 Oke sekarang disini kita bahas dulu Untuk pemutahkiran data guru secara masif Seperti yang kita ketahui bahwa untuk tahapan awal Tahapan awal rekrutmen dan juga seleksi Ini adalah nanti melalui pemutahkiran data guru secara masif Yaitu teman-teman yang sudah terdaftar di Dapodik Ini nanti akan didatani Dilakukan pemutahkiran data sesuai dengan data yang terbaru Nah kira-kira gambaran untuk pemutahkiran data Menjelang nanti kita mendapatkan undangan Untuk ikut seleksi administrasi Ataupun juga konfirmasi kesediaan itu seperti apa? Kalau misalkan kita lihat di tahun sebelumnya ini juga pernah dilakukan Kalau misalkan kita mengacu pada disini ya Ini adalah dulu itu dilakukan pemutahkiran data guru Itu pada bulan April Nah sekarang ini juga April Jadi dapat diprediksikan Dalam waktu yang tidak lama lagi Teman-teman nanti akan segera diminta Untuk melakukan pemutahkiran data guru dalam jabatan yang secara masif Nah kira-kira untuk yang dimutahkirkan Itu apa saja teman-teman nantinya Kalau misalkan saya pengamati proses pemutahkiran data guru Menjelang pembukaan pendaftaran PPG dalam jabatan Dari tahun ke tahun Itu tidak ada perbedaan yang sangat signifikan ya Jadi kalau misalkan disini kita lihat ya Ini kan yaitu untuk sasaran PPG dalam jabatan Kalau dulu itu yang sudah lulus seleksi administrasi Dan juga belum lulus seleksi administrasi Jadi disini nanti juga akan demikian Yaitu guru yang sudah lulus seleksi administrasi Dan belum lulus seleksi administrasi Yang sudah lulus seleksi akademik Atau bahkan yang sudah ikut seleksi akademik Namun gak pernah tahu hasilnya Yang dimutahkirkan tentunya Ini adalah nomor induk kepedudukan Kemudian NUPTK Kemudian tanggal lahir tempat lahir Lahir dan lain sebagainya Kemudian nanti yang melakukan adalah Operator Dapodik Sekolah ya Kemudian riwayat pendidikan formal Jenjang dasar hingga terakhir Kemudian riwayat karir guru Kemudian status kepegawaian Dan juga jenis PTK Kemudian disini yang dimaksud dengan ini Ini adalah begitu PNS, Honorer Kemudian guru tetap yayasannya Nanti akan ada batasan untuk melakukan pemutahkiran data teman-teman Dan selanjutnya setelah dilakukan pemutahkiran data Untuk para kandidat peserta PPG dalam jabatan Baik itu yang sudah lulus seleksi administrasi Ataupun juga belum Maka disini nanti akan ada undangan ya Untuk tahap berikutnya Apakah nanti ikut seleksi administrasi atau tidak Tentunya kalau misalkan kita yang sudah lulus seleksi administrasi Maka kita tidak perlu lagi nih Untuk mengikuti seleksi administrasi Namun teman-teman yang pendaftar baru Atau mungkin yang belum lulus seleksi administrasi Atau mungkin juga teman-teman yang tinggal konfirmasi saja Maka disini untuk contohnya Yaitu contoh undangan untuk teman-teman yang belum pernah lulus seleksi administrasi Atau belum pernah mendaftar Nah contoh undangannya adalah seperti ini Jadi setelah dilakukan pemutahkiran data guru secara masif ini Maka nanti akan ditentukan nih Apa kita tuh mau menisar atau akan enggak Misalkan NIK kita Ini valid atau enggak Ini adalah Tadi kan mengeceknya di Verval PTK kan Jadi jangan sampai ada silam merahnya Berikutnya kalau misalkan disini kita checklist hijau Maka kita akan bisa hijau ya Kalau misalkan valid ini hijau NOPTK kita udah punya atau belum Kemudian ijazah kita sudah S1 atau belum Kalau misalkan ijazah kita itu baru D3 Misalkan atau D2 Maka disini nanti akan silam merah ya Kemudian usia Usia itu apakah kurang dari 58 atau enggak gitu ya Nah ini checklist Kemudian status sertifikasi Kemudian TMT Kemudian jalur pendidikan formal Nah bentuk undangannya Yang belum lulus seleksi administrasi Itu adalah seperti ini teman-teman Jadi ketika kita sudah status pemenuhan persyaratan untuk ikut seleksi administrasi Ini nanti kita sudah checklist semua Maka akan kita bisa lanjutkan nih Lanjutkan untuk kita itu menerima undangan ya Untuk mengikuti langkah berikutnya Ikut seleksi administrasi Dikarenakan disini nanti masih ada seleksi administrasi ya Meskipun disini untuk seleksi akademik Nanti tidak ada untuk pre-testnya ya tahun ini Kemudian untuk teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi Kemungkinan nanti undangannya adalah sama dengan di tahun sebelumnya Nah di tahun sebelumnya itu Untuk teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi Itu tidak perlu ikut seleksi administrasi kembali Kecuali teman-teman ingin mengubah bidang studi ya Kalau misalkan mengubah bidang studi Itu nanti ikut seleksi administrasi kembali Nah ini contohnya Yaitu tinggal konfirmasi saja Masih konfirmasi itu Bahwa kita itu masih menjadi seorang guru Dan kita masih berharap untuk ikut PPG Jadi kalau misalkan teman-teman disini jarang buka akun SIMPKP Maka nanti akan terlewat ya Jadi teman-teman harus selalu pantau di akun SIMPKP masing-masing Nah untuk yang sudah lulus seleksi administrasi Maka tentunya kita Karena tidak ada pre-test ya Itu nanti kita akan langsung nih Untuk nantinya Itu konfirmasi kesediaan Jadi kita pantau Di SIMPKP akan ada konfirmasi kesediaan Nanti kita checklist di bagian ini Nah setelah kita checklist Maka nanti kita bisa langsung klik ok Dikarenakan disini kita sudah bersedia ya Bersedia untuk mengikuti PPG dalam jabatan Jadi setelah kita konfirmasi Ini nanti kita tampilkan seperti ini Kemudian formulir pernyataan kesediaan berhasil disimpan Kemudian berikutnya kita akan mendapatkan Plotingan LPTK seperti ini Yaitu kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya Nah berikutnya Setelah itu kita ditetapkan sebagai peserta Kalau misalkan kita sudah ditetapkan sebagai peserta Maka kita bersiap nih Untuk melakukan lapor diri teman-teman Itulah untuk contoh Yaitu undangan PPG dalam jabatan 2024 Untuk yang sudah lulus seleksi administrasi Ataupun juga yang belum lulus seleksi administrasi Semoga kita semua dipanggil ya PPG di tahun ini Tentunya teman-teman silahkan Dipantau terus PPG.comdikbud.grud.id Kemudian pantau akun SIMPKP Silahkan pantau channel calon guru ini Sehingga nanti kalau saya membagikan update informasi terbaru Terkait tentang undangan PPG Nanti kalian gak akan ketinggalan informasi ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!